Belasan pasangan yang bukan merupakan suami istri saat sedang berduaan dipergoki petugas gabungan di sejumlah hotel kelas melati yang ada di kota Tangerang Selatan. Bahkan dalam operasi justisi kesehatan kali ini, petugas menemukan seorang pelajar diduga sedang melayani jasa prostitusi. Satu persatu, kamar hotel diketuk oleh petugas gabungan saat menggelar operasi justisi kesehatan di wilayah kota Tangerang Selatan. Hasilnya, 17 pasangan bukan suami istri dipergoki petugas di sejumlah hotel kelas melati di kota Tangerang Selatan. Bahkan dalam operasi justisi kesehatan kali ini, petugas menemukan seorang wanita berstatus pelajar sedang melayani jasa prostitusi kepada pria hidung belang. Meski sempat mengelak, pelajar tersebut akhirnya tak bisa berkutik. Lantaran petugas menemukan banyak sisa pakai alat kontrasepsi. Tak hanya itu, petugas juga menggiring seorang wanita lainnya yang mencoba bersembunyi di dalam gudang belakang hotel. Seluruh pasangan yang terjaring operasi selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan. Guna didata dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Seluruh pelaku kami bawa ke kantor Satpol PP, kami data dan kami bekerjasama dengan dinas sosial untuk menangani permasalahan yang kami hadapi. Dimana temuan-teman ini sangat memprihatinkan karena masih ada usia muda, masih pelajar yang terjaring dalam kegiatan badan lama ini. Sementara itu Satpol PP akan mencabut izin hotel-hotel yang masih nekat melanggar peraturan di masa PSBB saat ini. Dari Tangerang Selatan, Lundun Purnomo, AY News melaporkan.